Hai teman-teman assalamualaikum nah pagi ini saya mau masak mau masak ikan kuah pedas gitu ya nanti saya bakalan lanjut memasak sambil cuci piring dulu sebelum lanjut memasak kita teman-teman soalnya kalau masih ada cucian piring gitu kayaknya kurang leluasa gitu kita kalau kita mau masak gitu loh teman-teman jadi yaudah lah kita mau lanjut cuci piring dulu belum itu disini saya mau bersihin dulu teman-teman di bagian rak piring yang penting ini Oke sebelum kita lanjut disini ini saya mau beresin dulu persampahannya atau sisa makanan gitu ya Nah di sini saya mau kasih air dulu kemarin itu saya ada nasi dari emak gitu jadinya saya nggak nambah nasi masak ada nasi uduk mau bikin nasi uduk sama ini teman-teman apa itu namanya ikan bakar nanti saya bakal cuci belakangan udah selesai kita lanjut buang sampahnya keluar oke kita lanjut mau cuci piring sebelum itu kita mau pilih sendoknya dulu ya Astagfirullah saya ubah model kerudung saya ya teman-teman soalnya rada susah kalau kita itu sambil nyuci lagi produknya tuh Astagfirullah kerudungnya itu takut kena ini loh Oke kita lanjut ya karena kebanyakan sekarang juga piring teman-teman jadi kita mau cuci piring aja dulu Bismillahirrahmanirrahim kita lanjut aktivitas kita ya di pagi hari kemarin saya nggak ada upload teman-teman soalnya nggak ada video jadi ya udahlah satu hari kita libur dulu Alhamdulillah nyuci piringnya sudah selesai kita tinggal langsung aja dirimu ya Alhamdulillah ini sudah selesai kita lanjut lagi untuk nyuci selanjutnya Oh 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 selanjutnya disini juga ada ember ya Alhamdulillah enggak terlalu banyak teman-teman dan airnya juga lebih keras waktu malam kalau jam segini memang enggak terlalu keras sih tapi enggak papa lah Alhamdulillah masih ngalir kan kita bersihin dulu di bagian wastafelnya ya kita lanjut bersihin magicumnya saya mau langsung aja cuci piring ya eh cuci piring langsung aja oke teman-teman disini saya sudah selesai nyugi saya mau ambil berasnya dulu oke 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 teman-teman disini saya sudah selesai ya cuci berasnya saya mau lep-lep dulu bagian luarnya oke oke bismillah masalah masak-masak sudah selesai disini saya mau lanjut lagi untuk masak ikan oke teman-teman disini saya itu mau ambil ikannya nah disini ada suami saya juga mau isi air galon air galon saya habis guys ambil bawang merah sama bawang putihnya juga oke teman-teman bagian ngangkat galon disini suami ya nah sudah selesai mari kita lanjut lagi arahkan kameranya ke dapur oke teman-teman kita lanjut siapkan bumbunya bumbunya simple aja kok disini saya pakai jahe nah bawang merah sama bawang putih punya saya itu udah dikupas jadi kita tinggal cuci aja pakai bawang merah sama bawang putih nanti tinggal kita tambahin kunyit bubuk gitu oh iya cabainya kan ini masaknya ikan masak kuah pedes gitu tapi kalau gak ada cabainya ya gak pedes kan jadi saya mau tambahin cabainya dulu ya oke kurang lebih 10 digi cabainya guys tapi rada kecil kubil saya tambahin air sedikit aja nah segentar saya mau ngeluarin ikannya dulu ya disini ada ikan juga ada bakso teman-teman cuma saya gak sempat masak bakso nya jadi saya mau masak ikannya dulu wow ternyata ada ikan yang besar guys nah saya mau pakai ikan ini satu dan yang rada kecil tiga oke sudah selesai ostago nah ini udah selesai kita langsung aja simpen ke kulkas lagi kita langsung aja blender ini ya dulu bumbunya oke teman-teman kita langsung aja ke wajannya ya saya mau langsung habisin ini teman-teman apa namanya airnya dulu mau di habiskan nah saya mau tambahin sedikit kunyit wah oke teman-teman kita lanjut lagi buat potong ikannya ya kiris ikannya sebenarnya itu bumbunya kalau ada bawang apa bawang cabai keriting cabai merah itu itu lebih enak teman-teman cuma saya lagi habis lagi gak punya jadi yaudah deh disini gak ada saya pakai cabai keriting ataupun cabai merah yang besar wah gede banget ini satu ikannya kita lanjut cuci dulu nah airnya sudah habis disini saya mau langsung aja tambahin minyak goreng sedikit aja ya nah udah deh kita tinggal tumis aja sebentar oke teman-teman disini saya mau langsung aja tambahin air selanjutnya kita langsung aja mau masukkan ikannya disini nah ikannya semua sudah masuk nah kalau kayak gini kita tinggal aja dulu sampai ikannya mateng ah cabainya pedes banget saya mau cuci giring dulu bekas ikannya barusan ya dan blender ikannya ini bau cabai guys maksudnya cabainya itu kebanyakan kayaknya sampai saya bersin-bersin abone ol 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 saya mau tutup aja teman-teman soalnya bersin kita tunggu aja sampai mateng ya nah oke teman-teman nah oke teman-teman disini itu saya sudah selesai cuci piring udah masak nasi juga dan disini masih belum matang ya saya juga udah masak semuanya udah nyikipiring oke teman-teman mungkin segini aja dulu ya aktivitas saya pagi ini mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye selamat menikmati